Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas Berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman Kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai calon Kapolri baru Hari ini Komjen Listio Sigit Prabowo Dilakukan fit and proper test Di DPR, karena nama ini Memang disodorkan oleh Presiden Jokowi Satu nama Ini dicalonkan menjadi calon Kapolri, dan hari ini Fit and proper test, banyak program-program Yang disampaikan Calon Kapolri baru Dan ada hal yang menarik teman-teman Terkait program Pak Komjen Listio Sigit Prabowo ini Mengenai tilang Jadi beliau mengatakan Bahwa kedepannya Polisi ini tidak perlu menilang Polisi hanya mengatur jalan Ini yang bagian polantas Teman-teman Nah masalah tilang Denda ini biar Sistem elektronik yang bekerja Nah sebenarnya program ini Cukup lama ada teman-teman Tetapi pelaksanannya kan tidak sampai Ke daerah terkait Tilang dengan elektronik Nah teman-teman untuk lebih lengkapnya Kita akan baca beritanya Ini kita ambil dari Pikiranrakyat.com Teman-teman Komjen Listio Sigit Prabowo Mengatakan Polantas tak usah nilang Fokus atur jalan Ini adalah perubahan baru Di kepolisian teman-teman Terkait tilang Karena tilang ini menyangkut Hajat hidup orang banyak Menyangkut masyarakat Karena siapapun yang kena tilang Ini pasti ngerundel Pasti Tidak enak Tidak enak hati Kenapa kok ditilang Kenapa ditilang Tentu karena ada pelanggaran Yang dilakukan oleh Pengendara di jalan Misalkan Waktu lampu merah Dia jalan terus Kemudian Tidak membawa STNK Tidak punya SIM Ini kan pelanggaran Dan biasanya Ini kalau Diberhentikan Pihak Kepolisian yang di jalan ini Jika tidak memenuhi Kualifikasi standar orang Yang berkendaraan Masti kena tilang Nah Kadang ini yang menjadi masalah Apakah tilangnya nanti masuk Ke kas negara Atau Atau kemana Kadang yang menjadi pertanyaan Seperti itu Karena itu Program dari Kapolri baru ini Cukup bagus Yaitu Polisi tidak perlu menilang Biar Sistem elektronik Yang berjalan Kita baca teman-teman Calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo Memaparkan Sistem penindakan Di bidang lalu lintas Yang akan dijalankan Usai terpilih Sebagai Kapolri Menurut Listio Sigit Pihaknya akan Lebih memaksimalkan Tilang Kamera elektronik Traffic Law Enforcement Atau ETLE Hal itu disampaikan Oleh Listio Dalam uji kelayakan Dan kepatutan Atau Fit and Proper Test Calon Kapolri baru Di hadapan Komisi 3 DPR RI Jadi itu teman-teman Pemaparan yang disampaikan Oleh Pak Komjen Listio Sigit Prabowo Mengenai Tilang Jadi polisi nanti Di jalan Tidak perlu menilang Biar sistem elektronik Kamera elektronik Yang bekerja Tugas kepolisian adalah Mengatur jalan Nah kalau ini Bisa dilakukan Cukup bagus teman-teman Karena sebenarnya Program ini cukup lama Tetapi pelaksanaan ini Tidak sampai ke daerah Jadi beberapa daerah Memang belum ada Sistem elektronik Seperti ini Kita kutip pernyataan Dari Listio Sigit Teman-teman Khusus di bidang Laulintas Penintakan pelanggaran Laulintas Secara bertahap Akan mengedepankan Mekanisme Penagakan hukum Berbasis elektronik Atau Biasa Disebut dengan ETLE Kata Listio Dikutip Seputar Tangsel.com Dari Laman Resmi Divisi Umas Polri Rabu 20 Januari 2021 Jadi nanti Yang bekerja adalah Sistem ETLE Yaitu berbasis elektronik Teman-teman Jadi nanti Kalau melanggar Laulintas Ini Sistem elektronik Yang bekerja Jadi tahu-tahu Kita nanti Mendapatkan surat Dari rumah Ternyata kita Kena Denda Denda harus Dibayar Listio mengatakan Dengan ETLE Maka Akan menghindari Praktek Uknom Polantas Saat melakukan tilang Polantas akan Bifokus Pada Mengatur Arus Laulintas Jadi ini Benar Teman-teman Jadi Kepolisian nanti Yang bekerja Di lapangan Atau Polantas Ini tidak perlu Menilang Biar sistem elektronik Yang jalan Karena menurut Calon Kapolri ini Adalah untuk Menghindari Oknum Polantas Saat melakukan tilang Karena Orang ditilang itu Tentu Tidak enak hati Atau Ngrundel Jadi Kenapa Kok ditilang Ada yang Ditilang langsung Diberi surat Dan STNK Itu ditahan Nah Masyarakat Ini umumnya Teman-teman Saya juga Pernah ditilang Kalau kita Ditilang Harus Menghadiri Nanti sidang Ini kan Perlu waktu Padahal Bayarnya Yusama Akhirnya Banyak orang Yang titip saja Ke pihak Supaya Supaya Ini dibayarkan Ke Negara Dan ini Kadang Yang menjadi Masyarakat Apakah Nanti Sampai Ke negara Tidak Kita kan Tidak Tidak Tahu Karena Kita hanya Titip saja Dan program Dari Pak Listio Ini cukup Bagus Yaitu Tidak perlu Menilang Polisi Hanya Mengatur Jalan Jadi Kedepan Saya harapkan Angkota Lalu lintas Yang turun Di lapangan Kemudian Mengatur lintas Yang sedang Majat Tidak perlu Melakukan Tilang Ujar Listio Dengan demikian Listio Berharap Peraturan Tersebut Dapat Menjadi Ikon Perubahan Perilaku Pihak Kepolisian Terutama Di Pelayanan Unit Lalu Lintas Jadi Ini Bagus Teman Teman Karena Model Baru Program Baru Yang Ini Akan Membuat Mudah Pihak Kepolisian Maupun Pihak Masyarakat Karena Ini Sama-sama Dimudahkan Dengan Sistem Elektronik Ini Kita Harapkan Menjadi Ikon Perubahan Perilaku Polri Khususnya Sektor Pelayanan Unit Depan Anggota Anggota Kita Di Lalu Lintas Ungkap Listio Selain itu Listio Jukup berjanji Akan Menindak Tegas Anggota Yang Terlibat Dengan Narkoba Hal Ini Sebagai Bukti Bahwa Keseriusan Polri Dalam Membrantas Tindak Bidana Narkoba Yang Sudah Merusak Bangsa Ini Benar Teman Teman Bahwa Narkoba Merusak Bangsa Siapapun Oknum Yang Melakukan Jual Beli Narkoba Atau Melindungi Orang Yang Bermain Dengan Narkoba Maka Ini Harus Dintak Dan Ini Memang Program Bagus Dari Calon Kapolri Baru Teman Teman Termasuk Anggota Polri Yang Terlibat Di Dalamnya Pilihannya Hanya Satu Pecat Dan Pidanakan Jadi Kami Tidak Main Dalam Hal Ini Kami Akan Buktikan Tegas Komjen Sikit Oke Bagus Pak Komjen Listios Sikit Pravo Kalau Program Itu Nanti Bisa Diterapkan Dan Memang Harapannya Ini Diterapkan Karena Dan Tadi Saya Membaca Berita Bahwa Pak Komjen Listios Sikit Pravo Itu Juga Menyinggung Masalah Pendegakan Hukum Jadi Hukum Itu Jangan Sampai Tajam Kebawah Tumpul Keatas Ini Dijawab Oleh Pak Komjen Listios Sikit Pravo Nah Seperti Kasus Kasus Seperti Yang Kemarin Ada Seorang Nenek Yang Mengambil Kakau Sampai Dipidanakan Ini Menurut Pak Listios Sikit Tidak Perlu Itu Terjadi Karena Itu Kasus Kasus Kecil Dan Ini Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Biasanya Kalau Ada Kasus Seperti Itu Kan Dibawa Ke Kepolisian Dan Pihak Kepolisian Memediasi Pasual Itu Agar Bisa Diselesaikan Karena Masalah Kecil Kemudian Tadi Juga Menyinggung Jangan Sampai Ada Anak Yang Mempidanakan Orang Tua Sampai Karena Ranah Hukum Ini Jangan Sampai Terjadi Hal Seperti Itu Artinya Apa Yang Akan Dilakukan Pak Listio Sikit Ini Nanti Akan Lebih Komunikatif Dengan Masyarakat Lebih Persuasif Dengan Masyarakat Jadi Masalah Masalah Yang Tidak Terlalu Berat Yang Tidak Terlalu Urgen Ini Sebaiknya Diselesaikan Di Tingkat Polsek Misalkan Dan Ini Bisa Diselesaikan Dengan Cara Ke Keluargaan Dan Tidak Perlu Sampai Ke Ranah Hukum Jadi Seperti Kasus Nenek Yang Mengambil Kakau Sampai Ke Pengadilan Ini Kan Menjadi Perhatian Banyak Orang Dan Ini Sebaiknya Memang Tidak Terjadi Tidak Perlu Terjadi Hal Seperti Ini Selesaikan Masalah Ini Secara Damai Secara Kekeluargaan Dan Ini Harusnya Bisa Dilakukan Itu Teman Teman Beberapa Program Dari Pak Listrio Sigit Prabowo Cukup Bagus Dan Saya Pikir Ini DPR Akan Menerima Calon Kapoli Baru Karena Ini Inherent Ini Terkoneksi Dengan Angkota DPR Yang Sama Sama Ini Saya Pikir Sepakat Dengan Program Yang Disampaikan Oleh Pak Komjen Sigit Prabowo Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh